Apa yang terjadi? Dan di awal-awal ini ada box yang langsung dieksekusi Ha! Tembakan di arah kepala oleh tim IND tadi Dan permainan yang cantik sebenarnya diperagakan oleh BTR Mengingat masuk ke dalam circle yang keempat Mereka bergerak menuju ke area dari Bukit Kentang Dimana area tersebut diisi oleh dua tim ya Jadi disana ada RCS dan pemain-pemain dari BTR Itu mereka masuk lewat belakang Dan itu luar biasa sih mereka dengar suara tembakan Dan mereka masuk sebagai third party untuk bisa mengamankan daerah-daerah tersebut Dan check and check lagi Nova adalah tim pertama yang kembali ke lobby Dimana permainannya kurang menawan untuk para pemain dari Nova Dan sementara dari synergy duel dengan Reject Scarlett Dia di belakang ada mobil yang datang Dan itu datang dari para pemain BTR Mereka masuk sebagai third party Dan mereka menyapu tim synergy Dan itu dia tadi Tim synergy Third party masuk mereka bisa dapetin point kill juga Mungkin gak semuanya sih yang bisa dirantakan Tapi ya synergy Balik lagi mereka juga harus kayak lebih improve ya Untuk diarah dari weekdaysnya Dan RCS Meskipun bisa keluar dari tekanan para pemain BTR Masih ada box team yang cukup dekat dengan arah dari school Dengan satu lagi sih Ada BTR juga yang menyusul mereka berada di belakang dari para pemain Reject Scarlett Dan kita masih melihat memang untuk di circle yang keempat ya Jadi bicara soal weekdays Terus bicara soal PMWL kita yang sekarang sedang berlangsung untuk PMWL East Ini kita mulai semua actionnya itu rata-rata ada di circle yang keempat Circle satu pemanasan Dua tiga mereka bakal tarik jalur Kayak apakah mereka bakal masuk dengan cepat Atau mereka bakal nunggu di luar Dan circle empat adalah tempat yang paling banyak highlightnya masuk Empat lima itu transisi lah ya Siapa yang paling rapi transisinya pasti sangat bagus Nah ini aku mau mention disini di circle yang kelima tadi Para pemain BTR mereka gak pake lama gak pake babi bu Mereka langsung nabrak tengah Jadi mereka memang bener-bener mau ngambil di area tengah Tapi sayang sekali disana mereka mengorbankan Bukan mengorbankan ya Lebih tepatnya adalah dua pemain dari BTR Yaitu Zugzi Yang harus ternok di bagian belakang Bersama dengan Microboy juga Jadi di kedua pemain tersebut ketika Mereka masuk dengan kendaraan mereka ke bagian tengah Itu didengerin dan mereka memang gesek-gesek Karena ada KOG disamping mereka waktu itu Jadi mau gak mau memang knock Dan gak bisa diselamatin lagi Dan KOG dengan dua pemain yang tersisa ketika mereka melawan Yudo Ini dari KOG ya Ini ganas banget Lihat kill pointnya udah 17 Mereka split Dan mereka bener-bener menginginkan kemenangan yang